Pemirsa Polda Metro Jaya periksa selebgram Ria Ricis terkait kasus pengancaman dan pemerasan oleh seseorang melalui media sosial. Ria Ricis melapor ke polisi usia menjadi korban pemerasan dan diancam akan disebarkan foto dan video pribadi oleh terduga pelaku. Didampingi beberapa orang rekannya, selebgram Ria Ricis keluar dari ruang pemeriksaan Subdit Cyber Dit Resprimum Polda Metro Jaya, Jakarta. Ria Ricis diperiksa oleh penyidik sebagai pelapor terkait dugaan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial oleh seseorang. Ria Ricis mengaku dirinya dan keluarga merasa dirugikan dengan adanya peristiwa tersebut dan berharap agar terduga pelaku cepat di proses hukum. Saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi dan disini saya merasa dirugikan dan sangat terancam tentunya. Dan bukan ke saya saja, tapi ada di beberapa pihak, kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Ditemui di lokasi berbeda pada Senin sore, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombespol AD Arisyam Indradi, mengatakan laporan polisi yang dilayangkan oleh Ria Ricis tersebut diterima pada tanggal 7 Juni lalu, yang berisi terkait dugaan kasus pengancaman dan pemerasan. Saudari RR ini menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban ke media sosial. Jika korban tidak memberikan sejumlah uang, antara lain yang disebutkan oleh terlapor ini adalah 300 juta rupiah. Dan disebutkan nomor keningnya di situ, di ancamannya. Ke nomor kening atas nama Jeki. Hingga saat ini penyidik subdit cyber di Treskrim, Polda Metro Jaya, masih menyelidiki kasus tersebut guna untuk memproses hukum terduga pelaku. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajang Bati, INews melaporkan.